tutorial cara memainkan game sakura school simulator versi Cina Oke guys nih kalau versi biasa kan kalian ada aplikasinya kayak gini ya tinggal buka ini yang versi biasa ya guys nih contohnya kan nah langsung kebuka sakura school simulator nah ini dia buat yang versi biasanya ya buat yang versi Cina dia nggak kayak gini guys no ini kan versi biasa ya langsung kebuka Oke kita kita close dulu ya Nah ini juga sama ya guys nih ini yang versi biasa juga kakak punya dua game ini versi biasa ya tapi cara untuk main sakura school simulator versi Cina bukan seperti itu ya guys caranya kita cari aplikasi 233 dulu jadi sebelumnya kita harus mendownload dulu aplikasi 233 yang ini ya Nah atau aplikasi leyuan ya Nah setelah dibuka kita tunggu aja ya guys nih Nah nanti kalian jika sudah mempunyai aplikasi layuan 233 kalian harus mencari disini ya sakura school simulator versi Cina di kolom pencarian ini dengan bahasa Cina ya guys caranya kalian ketik aja di Google Translate kemudian kalian tinggal di copy seperti ini nih ya nih tinggal kita masukin nanti nah nanti ada guys pencarian disini ya karena kakak disini udah mencari jadi kakak udah nongol disini ya Nah setelah kita nongol kita disini klik aja guys Nah seperti ini ya dan jangan di Scroll ke atas ya kalau di Scroll ke atas ini dia Nah kalau kita misalkan kayak gini kita play itu dia kita download game yang lain ya jadi buat versi Cina ini dia harus standby gambar seperti ini kemudian kita play kayak gini ya klik yang play ini yang orange tunggu aja guys sampai kebuka jaringannya agak lemot ya Tunggu guys nih tuh Nah guys Oh ternyata guys lemot itu dia ada pembaruan guys ada 31,1 MB guys nih Nah ini nanti kakak update lagi ya buat video selanjutnya ya sekarang kita coba play aja nih yang play ini ya kita klik aja kayak gini guys nah dia akan memulai otomatis seperti itu ya cara untuk memainkannya Oke jangan lupa di subscribe guys yang intinya kalian harus punya aplikasi layuan 233 dulu ya kemudian setelah punya kalian klik sakurasco simulator versi Cina di Google Translate kemudian kalian translate in ke bahasa Cina dan kalian cari di kolom pencarian di aplikasi layuan 233 nah seperti ini ya guys now kebukanya ya Nah ini udah kebuka Sakura versi Cina nya Oke Thank you jangan lupa subscribe subscribe